Dulu waktu kita memulai melawan gelap, saya ingat sekali itu berangkat dari satu situasi yang saya alami juga, yaitu kriminalisasi terhadap teman-teman aktivis dan juga teman-teman petani di Jawa Tengah. Mereka di tengah kursus soal pemetaan tanah, dipanggil oleh polisi-polisi karena mereka dilarang pintar. Karena mereka tidak punya izin, maka dilarang pintar. Teman-teman sekalian, lebih dari dua bulan yang lalu, situasi terus terjadi selama dua bulan belakangan ini. Orang ditangkap, orang dibunuh, tanahnya orang diduduki, dan lain-lain. Saya pikir ini semua bisa terjadi hanya karena negara tidak pernah hadir untuk menjelaskan statusnya yang dijamin oleh konstitusi, yang diwajibkan oleh konstitusi, supaya melindungi haknya setiap orang yang ada di negeri ini. Teman-teman sekalian, orang tersandung bukan karena gunung, tapi orang tersandung karena kerikil. Kalau jalanan kita masih berkerikil, kalau rakyat masih banyak berkebaran, lalu orang gampang terjatuh karena kerikil-kerikil itu, maka itu tanggung jawab negara. Bukan nabi, bukan konstitusi, tapi Iwan Fales juga bilang seperti ini. Kawan-kawan sekalian, saya hari ini tidak merasa sedih. Saya tidak sedih sama sekali, karena saya tahu apa yang saya alami itu dialami oleh jutaan orang di Indonesia. Kalau kita bicara benar sedikit, lalu dibantah dengan kotoran-kotoran yang keluar dari orang-orang dibalik batik dan dasi yang sangat neces itu semua. Kita nggak boleh takut. Munir pernah bilang, dia mengutip dari satu filosofer dari Perancis, Kalau kita takut, maka kita bodoh. Kalau kita bodoh, kita gampang diinjak-injak. Kita tidak akan lebih dari kulit pisang. Kita manusia, kita dijamin oleh konstitusi, kita harus berani melawan. Kalau kita cuma bisa sing-singkan baju kita, itu sudah cukup. Kalau kita bisa kumpul malam ini, itu lebih dari cukup. Kalau kita sama-sama berkumpul lagi minggu depan, itu lebih hebat dari mereka. Jangan kita takut sama dasi mereka, sama jabatan mereka. Sama senjata mereka. Lawan klub! Lawan! Lawan klub! Lawan! Kawan-kawan sekalian, malam ini tidak boleh berhenti. Besok kita tidak tahu siapa yang akan dinodai. Malam ini kita nggak boleh berhenti, karena kita tidak tahu bulan depan siapa yang diinjak-injak. Orang di Papua dibunuh. Orang di Medan diinjak-injak. Di mana-mana semua haknya diambil. Ketika kita bicara benar, kita dipersalahkan. Ketika kita tunjuk muka mereka, ketika kita tunjuk muka mereka, bahwa mereka maling, bandit, kita dikejar-kejar. Kita dari sekarang mulut seri balik bahwa kita yang kejar mereka. Kawan-kawan sekalian, jangan takut bahwa saya dikriminalkan. Yang kita lawan adalah narkoba yang terus dipasok oleh bajingan-bajingan di balik jabatan-jabatan itu. Kita harus lawan! Lawan klub! Lawan! Lawan klub! Lawan! Kita akan sama-sama. Setuju? Setuju! Terima kasih banyak. Terima kasih, Bung Aris. Selanjutnya, secara simbolik, acara ini ditutup oleh Bung Jon Muhammad. Dengan foto bersama.